Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah tadi makan siang bersama Amma Nulyana sekarang budayati mengajak makan makanan khas Arab karena kenapa Kak Aman kepengen makanan makanan Arab ya nostalgia makanan Arab yu uang dulu oke Hai guys malam ini ini budayati bersama Amma Nulyana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Aman tuh kan kepengen makanan khas Arab di Jakarta iya pengen pengen tahu penyajiannya sama enggak gitu dan rasanya ya Iya mudah-mudahan sama ya iya kayaknya enakan di sini kayaknya karena bareng keluarnya kan baru pulang dari Arab aku kita pernah makan yang kambing satu itu dimana ya Pak yang di Mekah itu di Jeddah di Jeddah eh bukan di Mekah di Mekah kayaknya di Mekah di Jeddah Pak enggak ayo lupa ya ada matam namanya Hadromot itu iya Hadromot benar itu depan rumah itu masa kan Iya depan apartemen Hadromot itu di yang tapi apartemen sekarang kan iya oke nah sekarang coba kita lihat penyajiannya dan rasanya beda apa sama jadi kalau makanan di sana tuh rempahnya lebih dominan kalau di sini mungkin pakai penyedap penyedap kalau di sana betul-betul iya rempah-rempah iya makanya penasaran dan banyak juga yang eh penasaran teman-teman tuh bagaimana katanya pengalaman coba di review ada yang nyaranin ke Tebet karena ke di sana kan tempatnya orang Arab Iya Iya tapi karena di sini ada juga yang dekat dari anda sama rumah rumah Tante Yati iya nah ini apa ini untuk m ataupunnya ini apa ini ini apa ini Egro Egro Ego gitu naong dok ceh Ego 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 Ego遊戲 gagrol agro Eloy kekrok tapi di Arab gak ada gak ada Lak Annual kita lihat saja ya dulu ya mereka bagi-bagi nah disini tuh pakai piring disana makan rame-rame kalau di sana itu apa ya yang namanya gede itu piring gede tentu ya nampan nampan jadi iya iya tapi karena sekarang lagi COVID jadi kita ya mending begini sih justru di beberapa restoran ada yang udah dipaket-paketin ya pap ya yang satu porsi-catu porsi beberapa restoran Hai temen saya bikin hajar maut yang dikembang dikembang ada ya jadi udah porsi yang gitu ya Andromo tuh salah satu kota salah satu kota di jamar Hadromo yang sekarang dikuasai sama khoti itu deket kesitu juga Hadromo ada di sana juga tadinya karena situasi seperti ini jadi nggak dinampan jadi tetap aja makanya di tapi di udah disajikan di memang orang Arab itu ya kalau yang enggak tahu tradisinya kaget memang gaya makannya itu bukan gini gini tapi gini Oh ya Allah nah gitu ya iya iya satu onta iya makanya begini jadi apa nih kalau nikahan bu jadi onta itu cuman onta utuh ya iya kecil tapi iya ya kalau udah beberapa meja banyak banget ada orang meritaan orang buh pokoknya gokil lah satu gini nih onta nya gini aja jadi nggak tega kita nyomotinnya iya iya Bumbunya tidak mengurangi Kearabannya ya Sesuai Sesuai Mantap Mantap Makan dulu ya Yang itu aja Yang mendik Sangunya banyakan dikit Banyakan dikit Biar kayak orang Arab Mana Nah itu Salata Laban namanya Oh itu buat apanya Dimasukin Dimasukin ke Ke nasi Oh gitu Ini kan kecutuh Masukin situ Rasanya kayak apa Gini Kak Kita juga baru sekali kesini Baru sekali Gendal enaknya Kayak diarab gak kan Kayak diarab Hayu Harap maklum Tidak 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 Musik Lompaknya gak suka kambing, takut Jangan Tapi dari kambing tuh gak ada pasal Kodamnya yang gak ada pasal Tuh, begini Umi, ini jangan Hmm Jadi kalo Umi tau nih Umi Yang garing-garing banyak Hmm Gak ada banyak ya Hmm Alhamdulillah Makannya sampe abis Hahaha Kenyak Kenyak Aduh Pokoknya ini Mengobati rasa kangen saya Walaupun saya baru sebulan tinggal di Indonesia Tapi memang kangen Tiap hari Saya makan ini Tiap hari Gak bosen? Ya, makan apa lagi adanya ini Nah kalo kepengen secara asem gimana? Nah itulah Di saat saya kangen makanan Indonesia Udah tertahan pulang Udah makanan kenyihitung Tapi harus pulang Tapi ngomong-ngomong Ini kan tadi pesen untuk 10 10 orang Ya oke Kalo di Arab Berapa orang? Dua orang Habis? Pernah Pernah Nah ini Saya jarang makan indomie Sekali makan indomie itu Kadang 4 3 itu paling sedikit Telurnya 5 Artinya ususnya Udah usus Arab Iya Bener Jangan digasai Engga sekarang Udah kurang Udah mengurangi secara kurang Iya Jadi gimana sekarang Udah Terobati Makanan Arab Rasanya sama ya kak Iya Sama Cuman ada Sebagian penyajiannya Ya khas Indonesia Memang Iya Tapi Ini rasanya Tuh man Iya Tidak mengurangi ke Arab Arab Ini pasti kalo yang kangen Arab Makan ini Sedikit terobatilah Alhamdulillah 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 Budayati senang sekali Karena makanannya juga habis ya papa Iya Iya Sampai ketemu lagi Sampai ketemu Di Di lain kesempatan Bersama Di desa apa tau ya? Di desa Siluman Siluman Ketemu lagi di Desa Siluman Bunda Yati ke desa Siluman Umi yang masak Umi yang tak aman Ya Coba Kepengen Jelasin juga Masakan Arab Yang dimasak Sampai jumpa 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 Terima kasih.